Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa pemerintah Rabu Siang resmi menertibkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. PERPU itu memberikan mewenang untuk mencabut izin ormas bila melanggar petentuan yang berlaku. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan PERPU nomor 2 tahun 2017 ini. Di antaranya untuk menertibkan organisasi masyarakat yang jumlahnya mencapai 344 ribu di Indonesia. PERPU ini memberikan mewenang pada lembaga yang mengeluarkan izin pembentukan ormas untuk membebarkannya jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wiranto juga menegaskan bahwa diterbitkannya PERPU tersebut bukan karena kesewenangan pemerintah atau untuk mendiskreditkan ormas Islam. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan PERPU nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Jadi PERPU ini sudah dikeluarkan dua hari yang lalu pada tanggal 10 Juli 2017. Perlu kita garisbawahi bahwa PERPU ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan organisasi kemasyarakatan Islam. Tetapi betul bahwa ini diarahkan untuk kebaikan. Sebelumnya 14 organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI mendesak pemerintah segera merealisasikan rencana pembubaran HTI dan ormas radikal anti-Pancasila lainnya. Namun berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, mengatur bahwa pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan. Tim Liputan, MNC Media, Jakarta